Apa saja negara paling tidak beragama di dunia? Berdasarkan hasil survei dari laman World Population Review, terdapat beberapa negara dengan persentase penganut paham ateisme tertinggi, yaitu paham yang memilih untuk tidak menganut agama apapun. Nah, pada kesempatan kali ini, channel kami akan membahas 7 negara paling tidak beragama. Namun, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, silakan like dan subscribe channel kami. 1. China Selain didapuk sebagai negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, China juga menduduki peringkat pertama dalam kategori negara paling tidak beragama. Pasalnya, sebanyak 91 persen warga China memilih untuk tidak memeluk kepercayaan apapun. Persentase tersebut didapat dari beberapa kategori jawaban responden. Di antaranya, 68 persen menjawab ateis secara yakin, 23 persen menyatakan non-religius, dan 1 persen menjawab tidak terpikirkan. 2. Jepang Lagi-lagi, benua Asia turut meramaikan daftar negara yang paling banyak menganut paham ateisme. Kali ini, Jepang menyabat peringkat kedua dalam kategori ini. Berdasarkan survei, sekitar 81 persen warga Jepang menyatakan bahwa mereka tidak percaya akan keberadaan Tuhan. 3. Sweden Negara yang sering dijadikan wislis tempat liburan ini ternyata menduduki peringkat ketiga, negara paling tidak beragama. Pasalnya, 78 persen populasi warga Sweden menganut paham ateisme. 4. Republik Ceko Di posisi keempat negara paling tidak beragama terdapat Republik Ceko, dengan persentase sebanyak 78 persen responden yang mengaku tidak memiliki agama. Buat kamu, yang masih asing mendengar negara ini, Republik Ceko merupakan negara yang berdiri setelah negara Cekoslovakia runtuh. 5. Britania Raya Britania Raya atau United Kingdom adalah sebuah persatuan kerajaan yang terdiri dari empat negara, yaitu Irlandia Utara, Inggris, Skotlandia, dan Wales. Negara yang menyelenggarakan pemerintahannya secara independen melalui hasil survei yang telah dilakukan oleh Wynne Gelub, terdapat 73 persen responden mengisi bahwa mereka adalah seorang ateis. 6. Belgia Beralih ke kawasan Eropa Barat, negara yang terkenal dengan wafel ini juga masuk ke dalam negara paling tidak beragama. Berdasarkan survei, sebanyak 72 persen penduduk Belgia memilih untuk menjadi seorang ateis. 7. Estonia Negara yang terletak di kawasan Baltik, Eropa Utara ini berada di peringkat terakhir dengan persentase sebanyak 70 persen penduduk yang memilih untuk tidak meyakini agama apapun. Bahkan, di sekolah-sekolah Estonia, pelajaran agama tidak dimasukkan dalam kurikulum wajib. Nah, itulah tadi 7 negara paling tidak beragama di dunia. Menurutmu, negara mana lagi yang memiliki persentase pemeluk paham ateisme yang tinggi? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. 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 Terima kasih.